Sampai saya itu, dulu itu ketika saya belajar babul munaka hati rubat, guru saya itu ngomong, katanya Imam Ahmad bin Hambal. Benar apa tidak, saya ini kurang tahu saya menukil perkataan guru saya ya. Imam Ahmad bin Hambal itu dikatakan tidak pernah bergaduh dengan istrinya. Terus guru saya itu ngomong, saya tidak tahu apakah ada orang sampai level, apa namanya level semacam itu. Bagaimana Habib, jika ada seorang suami bertengkar dengan istrinya, lalu dia itu marah-marah melalui, ah, sudahlah pulanglah ke rumah orang-orang tokoh, gitu. Gitu, ini jadi tolak apa enggak? Jadi masalah ini, masalah perceraian itu, pertama sebelum perceraian itu pertengkaran, itu normal. Sampai saya itu, dulu itu ketika saya belajar babul munaka hati rubat, hati guru saya itu ngomong, katanya Imam Ahmad bin Hambal. Benar apa tidak, saya ini kurang tahu saya menukil perkataan guru saya ya. Imam Ahmad bin Hambal itu dikatakan tidak pernah bergaduh dengan istrinya. Terus guru saya itu ngomong, saya tidak tahu apakah ada orang sampai level, apa namanya, level semacam itu. Tidak pernah, apa namanya, bergaduh dengan istrinya. Saya kira bertengkar ini perkara yang normal. Tetapi, laki-laki itu mesti menjaga perkataannya. Di dalam fikir syafi'i, namanya alfadut tolak, itu ada dua, ada yang namanya sorih dan kinayah. Jelas dan tidak jelas. Yang jelas itu, apa namanya, yang jelas itu hanya tiga lafad saja. Talak, Firok, dan Saroh. Ini sekarang diterjemahkan di Indonesia dengan perceraian. Atau mungkin perpisahan. Itu perkara-perkara yang jelas, yang sekiranya, kalau seseorang laki-laki melafadkan kalimat itu kepada istrinya, maka dia itu akan sudah menceraikan istrinya, tanpa dia berniat. Ada lagi, namanya itu kinayah. Nah, ini yang penting ini. Kinayah adalah lafad talak, yang kemungkinan besar talak, tapi ada kemungkinan kecil tidak talak. Contohnya tadi itu. Pulanglah kamu ke rumah apa namanya? Ke rumah orang tuamu. Dan ini, di dalam masalah ini, di dalam kitab-kitab fikir pun disebutkan. Dalam bahasa fikirnya itu, ilhaki bi ahliki. Ilhaki bi ahliki. Maknanya, pergio kamu ke rumah orang tuamu. Kata-kata ini mempunyai dua kemungkinan. Pergilah kamu ke rumah orang tuamu, karena aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi, kita sudah bercerai. Atau, pergilah kamu ke rumah orang tuamu, biar orang tuamu menasihati kamu. Loh, bisa atau tidak semacam itu? Bisa. Atau, pergilah kamu ke rumah orang tuamu, karena orang tuamu sedang sakit. Loh, bisa saja kan? Maknanya ada kemungkinan cerai, kemungkinan tidak cerai. Cuma di dalam kemarahan, di dalam momen-momen marah, potensi untuk cerai lebih besar. Karena itu, ketika ada laki-laki melafatkan kalimat ini, dia perlu niat. Karena, tadi itu, ketika ada satu lafat mempunyai banyak makna, harus ada niat atau korinah untuk menentukan makna-mana yang dia inginkan. Nah, niat itu, di dalam fikir, dikatakan, an-niyah tuqhoshisulafdol'am. Atau, niyah itu muayyinah. Maknanya, kalau ada lafat yang banyak, maknanya, niat akan menentukan mana makna yang dia inginkan. Di dalam kawaid fikir, dikatakan, Maksud daripada lafat itu terpulang orang yang melafatkannya. Ketika orang yang marah-marah ini, mengatakan kepada istrinya, mengatakan ya, dengan lafat langsung dia mengatakan. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Kinayah. Maknanya, kata-kata yang tidak jelas untuk perceraian. Agar perceraian dengan lafat itu, dilegitimasi oleh syariat, dia kena berniat bahwasannya ini adalah lafat perceraian. Berbeda kalau dia itu hanya menulis WA. Menulis WA, walaupun dengan kata-kata cerai dianggap kinayah. Yang saya tahu, Alkitabah Kinayah, yakni kalau ada orang menulis di dalam WA kata-kata cerai dengan jelas, contohnya Zed mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Dengan WhatsApp, dengan Telegram, itu dianggap itu adalah apa namanya kinayah? Apalagi kalau yang dilafatkan, yang ditulis adalah lafat-lafat yang kinayah, lebih kinayah lagi. Perlu niat, niatmu apa? Kemudian Zed mengatakan, oh niat saya bukan cerai. Istrinya mengatakan, tidak kamu cerai. Tidak cerai, tidak cerai. Kan gaduh-gaduh-gaduh, kan? Istrinya wis-wis pegel kalau si Zed ini, alas duitmu cerahono. Gajimu UMRI kok ngona. Aku ingin cari laki-laki yang lebih kaya. Tapi Zednya tidak mau. Siapa yang menang Zednya? Karena yang mengetahui niatnya, ya orang itu sendiri. itu dia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.